Pahlawan dan Kaisar Jilid 5. Pedang es rembulan pernah dipakainya sekali, tentu ini akan membawa masalah yang lumayan besar baginya. Perkiraan mereka berdua memang benar adanya. Tidak berapa lama semenjak Liang Su dipunahkan kungfunya oleh Jieji. Terdengar kabar bahwa di pelabuhan tampak banyak sekali pesilat yang datang. Jieji sebelumnya telah memindahkan Wisma Oda. Dia membangun rumah yang lebih kecil dekat pelabuhan. Di sana dia bisa melihat gerak-gerik orang yang menuju pelabuhan. Tentu tujuan lainnya adalah melindungi Makam Ksuven. Makam Ksuven terletak di sebelah selatan Wisma. Jika para pesilat itu datang, tentu Makam Ksuven lah yang harus dilewatinya sebelum sampai ke Wisma Oda. Sepertinya pertempuran akan dimulai, kata Wai Jindu. Betul. Tetapi sampai sekarang kakak pertama belum balik, kata Jieji. Para pesilat memang telah sampai di pelabuhan. Yang datang di sana sekitar 30 orang. Tentu yang memimpin pesilat kali ini adalah Yeu Efu Yan. Di sampingnya adalah pengawal sepasang pedang kembar. Selain itu, Yan Jao Si Kamus Kung Fu juga datang. Setelah mengetahui satu-satunya putra kesayangan telah punah kungfunya. Betapa marahnya Yeu Efu Yan. Dia berniat untuk membalaskan dendam putranya itu. Beberapa li dari sini adalah Gunung Fuji. Pemuda itu nampak di sebelah barat Gunung Fuji, yaitu Danau Saiko. Selain itu Tuan Muda mengatakan bahwa orang itu berasal dari keluarga Oda, kata pengawal Yeu Efu Yan. Kata Yeu Efu Yan. Baru berjalan beberapa li, Yeu Efu berpapasan dengan seorang tua yang aneh. Orang ini sengaja menghalangi jalan para pesilat. Rambut pria ini putih semua. Dia memegang tongkat yang lumayan panjang. Siapa Tuan? Apa maksud Anda menghalangi perjalanan kami? Tanya Yeu Efu Yan. Ketua Dunia. Persilatan. Ku rasa nama itu sangat cocok untuk nama anjingku, kata orang tua ini dengan sangat kasar. Yeu Efu berusaha menenangkan dirinya. Aku tidak kenal padamu. Kenapa kamu begitu tidak sopan? Tanya Yeu Efu. Tidak kenal? Iya, betul. Kau memang tidak kenal padaku. Tetapi apa yang kau lakukan 31 tahun yang lalu aku tahu dengan pasti, kata orang tua ini kembali. Betapa marah dan gusarnya Yeu Efu mendengar kata-kata pria tua itu. Dia ingat dengan teliti, bagaimana dia menipu gurunya untuk mendapatkan kitab tapak penghancur jagad sehingga namanya termasyur. Dan parahnya dia mengklaim bahwa kungfu itu adalah ciptaannya. Seperti ayah maka begitulah anak, rupanya keduanya adalah orang licik luar biasa. Tanpa memberinya kesempatan untuk berbicara lebih lama, Yeu Efu segera menyerangnya. Yeu Efu sangat yakin, jika orang ini dibunuh maka namanya pasti tidak akan tercemar. Selamanya, jurus yang dikeluarkan Yeu Efu adalah tapak penghancur jagad. Namun jika dibandingkan dengan Yeu Elyang Su, jurus Yeu Efu yang lebih dasyat dan mematikan. Penaganya bahkan dua kali lipat lebih dasyat dari anaknya. Si tua sangat gesit, setiap jurus mampu dihindarinya. Dengan tongkat, sesekali dia membalas serangan lawannya. Setelah bertarung 20 jurus lebih, keadaan tampak seimbang. Dengan segera Yeu Efu merapal jurus baru. Inilah jurus tapaknya yang kelima. Desiran angin terasa menusuk dan mengoyak. Pohon bambu di sekitarnya tercabik di batang. Si tua sepertinya kalah angin. Apa yang diperbuat Yeu Elyang jelas dilihat oleh pempat orang di atas bukit yang lumayan tinggi. Gawat, si tua itu dalam bahaya, kata pemuda yang tak lain adalah Wei Jindu. Tidak, kita tunggu sebentar dulu, kata Ji Yeji. Si tua yang sedari tadi menahan hawa tenaga dalam segera menghancurkan tongkat di tangannya. Rupanya benda yang terkandung di dalamnya adalah sebuah pedang. Pedang ini agak melengkung dan hanya punya satu sisi tajam. Inilah katana, senjata dari Dong Yang. Yeu Elyang sudah siap untuk membunuh orang tua ini. Dengan satu gerakan dan melesit menuju ke arah orang tua itu. Namun sepertinya orang tua itu tetap tenang. Begitu hampir sampai, dia membacok dengan kecepatan tinggi. Yeu Elyang cukup terkejut melihat pedang yang datang itu hampir tiba di mukanya. Seriaya berkelit, Yeu Elyang menghindari pedang itu dan dengan tangan lainnya dia memukul tepat di tulang rusuk orang tua tersebut. Sesaat terlihat orang tua itu muntah darah sambil terpelanting ke belakang. Yeu Elyang melihatnya dalam posisi seperti itu berniat langsung membunuhnya. Dia ambil pedang khas Dong Yang itu, dan menuju ke tempat orang tua berada. Dengan satu hentakan dia berniat mencabut nyawa si tua. Pedang telah hampir sampai, si tua segera menggunakan kakinya untuk menghantam tanah. Penaga dalam si tua ini segera bekerja, pedang yang seharusnya mendarat di perutnya itu segera lepas dari tangan Yeu E. Yeu E. cukup heran, dia belum pernah mendapati jurus ini. Tetapi dari belakang, Yan Jiao mengatakan, inilah tendangan Maya pada. Yeu E. terkejut mendengarnya. Tidak disangka si tua ini mempelajari jurus yang sebenarnya tidak asing baginya. Seriaya bangkit, orang tua itu berkata. Hari ini adalah penentuan, jika bukan aku mati maka kau lah, katanya. Aku kiyosei dari dong yang sangat malu terhadap tuan besar dan nyonya di alam sana. Juga putra majikanku satu-satunya yang tidak mampu ku selamatkan. Ternyata setelah ku pelajari tendangan Maya pada dan jurus tuan besar dengan baik namun tidak mampu untuk membunuh Yeu E. F. Yan, katanya kemudian dengan lirih. Jieji di atas bukit melihat jurus tersebut. Dia mengenalnya dengan pasti, karena ilmu tendangan ini juga dipelajarinya. Juga orang tua ini menyebut namanya adalah kiyosei, nama yang tidak asing baginya. Itu adalah jurus tendangan Maya pada. Dan dia adalah kiyosei, orang yang menjadi pelindung Wisma Oda. Aku harus menyelamatkannya. Mungkin ada petunjuk jati diriku tertinggal padanya, kata Jieji. Tidak, kakak tidak usah turun tangan. Biar ku tolong orang tua itu saja, jika kali ini kakak muncul akan sangat berbahaya, kata Wai Jindu. Dengan ilmu ringan tubuh, Jindu segera menuju ke tempat si tua itu. Ilmu Wai tidaklah lemah. Dia adalah salah satu pewaris tapak Buddha Rulai sampai tingkat ke-7. Penaga dalamnya juga tinggi tahu-tahu dia sudah berada di depan orang tua tadi. Dan membimbingnya. Yewe yang kedatangan pemuda ini cukup terkejut. Karena dia datang dengan ilmu ringan tubuh yang tinggi, dan tidak dirasakan kehadirannya. Tahu-tahu dia sudah berada di depannya. Siapa kau tanya Yewe? Namaku Wai Jindu dari Barat, kata Wai pendek. Yewe Foyan tentu belum pernah dengar nama pemuda tersebut. Menyingkirlah pemuda. Saya tidak menganggap masalah ini penting, tetapi si tua harus mati, kata Yewe. Tidak, si tua ini akan ikut denganku, kata Wai kembali. Sebenarnya di antara tiga bersaudara, Wai adalah yang paling tinggi kesabarannya. Dia tetap mampu tenang walaupun apa hal yang terjadi. Disinilah Wai unggul atas kakak-kakaknya. Kalau begitu sekalian kamu juga harus mati, kata Yewe dengan sombong. Kalau benar Anda bisa membunuhku, maka saya rela, kata Wai. Segera Wai mengangsurkan Kiyosei ke jarak puluhan kaki ke belakang. Yewe segera merapal jurus untuk mencoba pemuda yang belum dikenalnya. Wai cuma berdiri tenang. Namun kedua tapaknya telah siaga. Apa nama jurus itu tuon yang tanya pengawal Yewe? Belum tahu. Pertarungan belum berlangsung jadi tidak bisa kupastikan jurus apa itu, kata. Sikamus Kung Fu, Yan Jiao. Segera sesaat mereka saling berpandangan, hawa pertarungan kembali terasa. Jieji yang di atas bukit bersama Yunying dan Xie Ling melihat dengan teliti. Apa menurutmu adik ketiga memampu mengatasi guru kutanya Yunying? Kalau dilihat dari keyakinan adik ketiga, saya rasa pasti bisa. Adik ketiga tidak pernah melakukan suatu hal yang belum pasti. Kali ini dia mewakiliku menemui Yewe untuk menolong Kiyosei. Dia pasti punya keyakinan, kata Jieji. Mereka saling pandang beberapa saat. Yewe terus mencari titik lemah pemuda ini, sebab Yewe mempunyai prinsip tidak perlu bertarung lama, asal satu jurus mematikan saja sudah cukup. Dengan hentakan keras, Yewe duluan beranjak menuju pemuda tampan ini. Sesegera juga, Wewe beranjak dari pijakannya. Kecepatan mereka sangat luar biasa, pesilat biasa susah melihat gerakan mereka. Begitu tapak mereka beradu terdengar dentuman yang keras. Pohon bambu di sekitar sana langsung ambruk. Jindo menyerang dengan pasti, semua tapaknya tidak ada yang sia-sia. Setiap kali tapak itu sampai, maka Yewe selalu menahannya dengan cepat karena tidak sempat untuk berkelit. Pertarungan yang sungguh bagus. Sama-sama menggunakan jurus yang mematikan. Tanpa terasa mereka telah bertarung ratusan jurus. Anak muda, kau hebat. Tetapi sepertinya kamu ini kurang serius, kata Yewe Foyan. Anda juga, saya rasa Anda juga belum mengerahkan kekuatan sesungguhnya, kata Jindu kembali. Baiklah, kalau begitu kali ini dalam satu serangan saja kita tentukan. Jika kamu mampu mengalahkanku, situa itu ikut kamu pergi. Bagaimana tanya Yewe? Baik, kata Wee kemudian. Yewe membubarkan pesilatnya supaya menyingkir lebih jauh. Sepertinya kali ini tidak akan mengeluarkan tapak pamungkasnya. Jindu tetap tenang. Dia membentuk tangannya, seraya menutup meta. Dari samping tubuhnya keluar desiran angin yang luar biasa kuatnya. Yewe yang melihatnya cukup terkejut. Namun dia tetap merapal jurus tertingginya, tapak penghancur jagat tingkat ke-9. Yan Jiao yang menonton segera mengeluarkan suara. Inilah jurus nomor satu terhebat di wilayah barat. Tapak Budarulai, kata Yan kemudian. Semua orang di sana yang mendengarnya sangatlah terkejut. Sementara di atas bukit, Jie Jiao mengatakan. Itu jurus tapak Budarulai tingkat 7. Jadi ini adalah jurus yang sanggup kamu patahkan dengan tapak berantai tingkat ketiga mutanya Yunying. Betul. Tanda petik. Di bawahnya. Detik-detik penentuan telah tiba. Kedua aura tenaga sudah saling beradu, membuat desiran angin panas kian menusuk terasa. Pesilat kelas menengah tidak sanggup menahannya, beberapa orang segera menyingkir agak jauh. Anak muda, sekarang kita mulai. Bagaimana tanya Yewe? Baik. Aku sudah siap, kata Weisraya membuka matanya. Dengan teriakan keras keduanya saling memacu kecepatan. Suara bising luar biasa segera muncul. Ketika tapak mereka hampir beradu, tanah di sana terasa bergetar bagai gempa bumi. Suara memecah keras segera terdengar dasyat. Hawa energi mengerikan terdengar. Di belakang semua persilat segera menutup telinganya dengan kedua tangannya. Sementara di bukit, Xie Ling segera menutup telinganya. Sedang Jie Ji dan Yunying hanya biasa saja melihat. Kedua tapak yang beradu itu cukup lama. Sama-sama sepertinya tidak mau kalah. Yewe bermaksud mencurang. Diputarnya sebelah tangannya yang lain untuk mencuri serang dari arah samping. Sebelum tapak itu sampai, dari bukit depan terasa sebuah hawa pedang nan dasyat menuju ke tapaknya Yewe. Segera, tapak Yewe terasa sangat kesemutan. Dari sini Jindu segera memastikan kemenangan. Yewe tampak terpental lumayan jauh ke belakang dan muntah darah. Siapa itu katanya kemudian. Dengan segera Jie Ji telah sampai di bawah, namun dia tidak menyapa Yewe Foyan. Karena orang yang dicarinya pertama adalah Kiyosei. Kiyosei yang menyaksikan pertarungan itu dari arah agak jauh segera terkejut luar biasa. Dia merasa seperti melihat hantu. Dan segera dia berlutut. Chuan besar. Tidak disangka Anda masih hidup. Hamba betul tidak berguna, tidak. Mampu memenuhi pengharapanmu yang terakhir, kata Kiyosei. Segera Jie Ji memintanya berdiri, dia tidak berpaling ke arah Yewe Foyan. Melainkan menanyai Kiyosei. Saya bukan Chuan besarmu. Saya ingin menanyaimu. Apa yang terjadi sejak terakhir kamu mengikuti Chuan besar ke China? Dari arah pesilat yang berdiri segera seseorang bersuara. Itu adalah hawa pedang tak berwujud namun dasyat sekali. Jurus ilmu Jari Dewi Pemusnah. Semua hadirin di sana sangat terkejut. Beberapa orang mengenali Jie Ji. Dengan segera mereka berkata pada Yewe. Dia. Dialah orang yang melukai Chuan muda. Tanda petik. Yewe yang memandang pemuda itu dengan tatapan gusar ingin membunuhnya. Dia menegur Jie Ji dengan kasar. Namun, semua teguran itu tidak dihiraukannya. Bahkan Jie Ji tidak berbalik untuk melihatnya. Baik Tuan. Saya akan menceritakannya, kata Kiyosei. Yewe yang memandang lawannya tidak siap, segera beranjak cepat ke arah Jie Ji. Tujuannya adalah nyawa Jie Ji dan pedang yang terselip di pinggangnya itu. Jindu yang masih di depannya terkejut. Awas kakak kedua. Teriaknya. Jie Ji sebenarnya dari tadi sudah siap, dia tahu Yewe akan mencuri serang padanya. Namun sebelum tapak itu sampai, sebuah kekuatan menahannya. Yewe melihat dengan sekilas. Itulah tinju. Seorang yang menahan tapaknya itu dengan tinju adalah orang yang berperawakan tinggi enam kaki, di tangannya memegang kipas, wajahnya sangat agung bak dewa. Lebih terkejut lagi si Yewe melihat orang ini. Dia cuma diam terpaku sepuluh pengawalnya segera beranjak ke depan mencegatnya. Kenapa pesilat banyak berdatangan ke Wisma Oda 30 tahun yang lalu? Tanya Jie Ji. Chuan muda kecil yang baru berusia empat bulan saat itu terkena racun yang sangat dasyat. Karena Chuan besar sangat menyayangi putranya itu, dia meminta semua pesilat dari semua belahan dunia untuk menolongnya. Katakanlah lebih lanjut dan jelas, kata Jie Ji. Ya, pesilat kebanyakan datang karena mereka mempunyai hubungan keluarga dengan keluarga Oda. Banyak di antaranya pernah ditolong oleh Chuan besar. Mereka merasa berhutang budi. Tujuannya adalah untuk memberikan tenaga dalam kepada Chuan muda kecil. Di sini Jie Ji sangatlah terkejut. Chen Yang, kakaknya Tabib Dewa Chen Sou pernah langsung memeriksa Chuan muda kecil. Setelah menusuk beberapa jarum di tubuh Chuan muda kecil, Dia mengangsurkan jarum terakhir pada Chuan besar. Dengan segera Chuan besar menusuk kekening Chuan muda kecil. Sesaat itu, semua pesilat tingkat tinggi langsung memberikan tenaga dalamnya kepada Chuan muda kecil. Jie Ji mengingat dengan pasti momen ini. Apa Chuan muda kecilmu muntah darah hitam saat ditusukan jarum kekeningnya? Tidak, yang dia muntahkan adalah cairan perat. Jie Ji yang mendengarnya sangatlah sedih. Rupanya saat dia menusukkan jarum terakhir kekening Ksufen, Tusukan itu telah meleset. Sesaat itu, Yunying dan Ksieling telah sampai di bawah. Yaitu di tempatnya Jie Ji. Setelah itu, Chuan muda besar dan Nyonya berencana membawa Chuan muda kecil ke China. Katanya bahwa dia harus mencari sedikitnya seorang lagi yang punya tenaga dalam nan tinggi untuk menyembuhkan Chuan muda kecil. Namun di tengah perjalanan, dia bertemu dengan keparat Ye Ue yang licik. Setelah mengangsurkan Chuan muda kecil kepadaku dan Lan Ie, Chuan muda besar memintaku pergi. Namun tidak berapa lama, saya sanggup dikejarnya juga. Ye Ue memukulku dengan satu tapak dan terakhir saya jatuh ke sungai. Dengan usaha tinggi aku mencari sebuah papan besar yang terapung. Ku letakkan Chuan muda kecil di sana, namun arus sungai sangatlah deras. Aku tenggelam terbawa arus. Saat aku sadar, Chuan muda kecil telah hilang, katanya Seraya menangis sesedihnya. Ji E Ji berpaling ke arah Ye Ue dengan kegusaran tinggi. Nasib, memang nasib. Chuan besar mengatakan Ji kalau Chuan muda kecil selamat, maka selamanya dia akan kebal terhadap racun nomor satu sejagat itu, kata Kiyosei yang menangis sejadi-jadinya. Ji E Ji yang mendengarnya segera merinding dan seakan hilang akal. Ditanyanya orang tua ini kembali. Apa katamu? Kamu bilang kalau orang yang terkena racun pemusnah raga akan kebal jika dia terselamatkan. Segera Ji E Ji berpaling ke arah Kamus Kung Fu Yan Jiao. Yan Jiao yang melihatnya dari jauh mengangguk pelan. Saat itu Ji E Ji seperti seorang yang kehilangan akal. Dia berjalan sempoyongan ke tengah arna pertarungan itu dengan air metu berlinang. Kenapa? Teriaknya dengan panjang. Hawa. Penaga murni Ji E Ji segera keluar bagai tanggul yang jebol. Pendekar-pendekar di sana kecuali Yang Ying dan Jin Du. Semua menutup telinganya dan segera mengambil posisi bersilah sambil merapatkan kedua tangan. Teriakan Ji E Ji maha dasyat. Lebih hebat teriakan Ji E Ji ini dua kali lipat dari suara benturan tapak antara Jin Du dan Fu Yan tadi. Pesilat kelas menengah segera muntah darah dan pingsan karena tidak sanggup menahannya. Ye U E yang sudah terluka sebelumnya, mengambil posisi bersilah untuk menghimpun tenaga dalam mengatasi suara teriakan. Yang Ying terlihat berdiri di belakang paktua Kiyo Se I dan menutup telinganya sambil mengalirkan energi. Sesaat setelah teriakan meredah, Ji E Ji nampak seperti orang yang linglung. Dengan segera diam muntah darah, dan jatuh terjerembap. Yang dan Jin Du segera mendekatinya dengan cepat. Sedang pesilat lainnya masih berada dalam posisi bersilah. Mereka mendapatkan Ji E Ji telah jatuh pingsan di sana. Segera Jin Du membopong Ji E Ji di punggungnya. Di antara para pesilat, tidak ada yang tahu apa maksud Ji E Ji berteriak dengan demikian dasyat. Yang tahu dengan pasti hanya Yang Ying, Jin Du dan Yun Ying. Yah, memang sangat ironis sekali. Didengar dari apa yang diucapkan Kiyo Se I, mereka sudah memastikan tuan muda kecil adalah Ji E Ji adanya. Sebenarnya Ksu Fen tidak perlu tewas jika dia tidak menghisap racun di bahu Ji E Ji, karena Ji E Ji telah kebal terhadap racun pemusnah raga. Ji E Ji yang menyadari keadaan itu tentu menjadi luar biasa sakit hatinya. Ye U E Fuyen yang sedari tadi telah berdiri sebenarnya ingin merampas pedang es rembulan yang masih tergantung di pinggangnya Ji E Ji. Namun dilihatnya orang yang bersamanya yaitu Yang Ying. Segera dia mengurungkan niatnya dan mengajak para pesilat segera meninggalkan Dong Yang. Tetapi dia dihentikan suara seseorang. Jika kamu masih menghormatiku, jangan sesekali lagi kau cari masalah di sini, kata seseorang yang tak lain adalah Yang Ying. Ye U E sempat melihat sekilas kepadanya, sambil memberi hormat dia berangsur pergi bersama pesilat-pesilat. Kenapa Anda pergi ketua tanya para pesilat? Ye U E cuma diam saja, dia sangat menjengkol. Namun apa daya yang sanggup dilakukannya? Pertama, dia tidak akan sanggup bertarung dengan kondisi luka parah. Kedua, Jin Du masih dalam keadaan sehat, tidak mungkin dia sanggup menang melawannya lagi. Sedang yang ketiga, dia melihat pemuda yang tingginya enam kaki itu berada di pihak lawan. Tentu Ye U E sangat mengenal pemuda ini yang tak lain adalah Zhao Kuangyin atau Kaisar Song Taizu. Namun, dia tidak menceritakannya kepada para pesilat yang ikut bersamanya. Penaga dalam pemuda itu sungguh luar biasa, dia sudah setara dengan Peinan Yang, kata Yan Jiao. Semua pesilat lebih terkejut lagi. Peinan Yang adalah sebuah nama yang tentunya tidak asing bagi mereka. Meski di antara mereka semua, Yang pernah melihat Peinan Yang cuma Yan Jiao seorang saja. Peinan Yang adalah seorang pesilat yang masih dalam misteri. Dia berguru pada Lufei dan awalnya. Setelah berhasil, dia melanglang dunia persilatan untuk meningkatkan ilmunya. Dalam 20 tahun dia berkelana, kabarnya dia telah tanpa tanding. Yan Jiao juga tidak begitu mengenal orang ini, namun dia bisa memastikan Peinan Yang tinggal di sebelah selatan China di daerah dekat Yunan. Para pesilat segera berlabuh kembali ke China. Sementara di Wisma Oda, Jieji terlihat berbaring di ranjang. Sudah enam jam lebih, dia masih belum siuman. Takdir memang sangat menggenaskan. Adikku dipermainkannya sedemikian rupa, kata Yang Ying dengan wajah yang penuh penyesalan. Betul. Mengapa langit sangat kejam kepada kakak? Kata Wee Israya menghela nafas panjang. Sedari dibawa pulang, orang yang terus berada di samping Jieji adalah Yunying. Dia mengamatinya dengan sangat teliti, beberapa kali dia terlihat berurai air mata. Dik, kita pergi keluar dahulu, kata Yang. Baik kak. Tanda petik. Barusan berjalan hampir mendekati pintu kamar, yang berpaling ke arah Yunying dan mengatakan. Cuma Anda seorang saja yang sanggup menghiburnya. Berikanlah kembali dia semangat dan kekuatan. Jangan membiarkannya terus frustasi. Yunying berpaling dan cuma mengangguk pelan. Setelah itu, dia kembali melayangkan pandangan ke arah tempat tidur. Tanpa terasa, telah 10 jam semenjak Jieji pingsan. Dia mulai kembali siuman, dilihatnya nona kecil yang berada di samping ranjang sedang tertidur. Dia membimbingnya dengan pelan. Yunying telah bangun, dilihatnya sorot metu Jieji yang penuh kedukaan yang sangat mendalam. Langsung dengan cepat, dia didekap oleh Jieji. Sambil memeluknya dia berkata, Maafkan aku, Ksufen. Akulah tidak lain adalah penyebab kematianmu. Sekarang kamu telah datang dan menjemputku. Mari kita pergi ke daerah yang nan tenang dan tidak perlu lagi kita terlibat akan hal-hal yang kacau. Yunying memang merasa serba salah karena dipeluk oleh Jieji. Namun Jieji menyangka bahwa dia sedang bermimpi, dia merasa sedang bermimpi bertemu dengan Ksufen. Betul, kita pergi saja menuju tempat nan tenang. Di sana kita akan menjadi sepasang dewa-dewi yang bahagia, kata Yunying sambil menangis. Sebenarnya Yunying tidak ingin menipunya sedemikian rupa, namun karena dia tahu Jieji sedang menganggap dirinya adalah Ksufen. Maka daripada itu, dia tidak mau membuyarkan angan-angannya. Kenapa takdir mempermainkan kita sedemikian? Tanya Jieji sambil meneteskan air matanya. Jika kita mampu melewatinya, maka kita berdua bisa menjadi orang yang nan tangguh, kata Yunying. Spontanitas Ksufen yang menghisap racun di bahu Jieji adalah tindakannya yang penuh dengan rasa cinta kepada Jieji. Namun, justru hal ini menjadi hal yang sangat fatal. Seperti yang dikatakan dewa sakti lebih dari 10 tahun yang lalu. Takdir tidaklah bisa dilawan. Oleh karena itu mereka berpangku tangan meski Ksufen adalah anak murid kesayangan mereka sendiri. Mereka berpelukan cukup lama, hingga akhirnya Jieji sadar. Dia langsung menolak pelan nona ini. Maafkan aku. Aku, Jieji tidak mampu menyelesaikan kata-katanya. Yunying memandanginya dengan penuh kasih. Tidak apa. Kamu harus tetap tegar ya. Kamu ini seorang lelaki sejati, tidak mungkin kamu tidak mampu menerima takdir dan nasibmu kali ini. Jieji memandanginya dengan penuh pengertian. Dia cuma mengangguk pelan, namun kepahitan sorot matanya tidak hilang. Yunying segera memeluknya kembali. Jieji cuma diam, namun tangannya mengusap rambut si nona. Setelah beberapa saat, Jieji mengatakan dengan memberikan kepastian. Penang saja. Saya cuma terlalu bersedih, nantinya akan kembali baik seperti semula. Yunying yang memeluknya mengangguk pelan. Kemudian, Jieji dan Yunying sama-sama tertidur di ranjang. Tetapi Yunying tertidur dalam posisi duduk di kursi dan kepalanya bersandar di atas dada Jieji. Keesokan harinya, Kiyosei yang ikut mereka kembali ke Wisma Oda telah mendengar perihal tentang Jieji yang mirip tuan besar dari para pelayan yang lain. Kali ini dia yakin kalau Jieji adalah tuan mudanya. Pagi sekali, Kiyosei sudah berlutut di depan kamar di mana Jieji tinggal. Di sana dia sudah berlutut lebih dari tiga jam. Namun dalam kamar belum ada tanda-tanda orang keluar. Pak tua, tidak perlu Anda berlutut seperti ini. Adikku selamanya tidak akan menyalahkanmu, kata seseorang yang tak lain adalah Yangying. Dia segera membimbingnya untuk berdiri. Terima kasih tuan, kata Kiyosei sambil memberi hormat. Barusan dia mau berpaling ke arah kamar itu. Pintu kamar sudah terbuka dengan pelan. Nampak Jieji beranjak keluar bersama seorang nona. Kiyosei segera menghampirinya dan segera berlutut. Cuan muda, hamba tidak berguna. Semua ini adalah kesalahan hamba seorang yang tidak menjaga Anda dengan benar, kata pak tua ini seraya menangis. Jieji membimbingnya berdiri. Ini bukanlah kesalahan Anda. Anda mati-matian melindungi nyawaku ketika masih kecil. Untuk jasa ini saja saya tidak akan mampu membalasnya selama aku hidup. Namun Kiyosei menggelengkan kepalanya. Di saat itu, tanpa sengaja dia melihat pedang di samping pinggang nona di belakang tuan mudanya. Cuan muda, pedang itu. Kiyosei terkejut melihat pedang itu ada di pinggang si. Nona. Yah, emang ada yang aneh dari itu tanya Jieji. Itu pedang legendaris di dunia persilatan. Pemiliknya tidak lain adalah ayah Anda atau tuan besar. Jieji terkejut mendengar hal ini. Tidak disangka pedang ekor api adalah pedang milik ayahnya. Pedang ekor api diturunkan turun-temurun pada keluarga Oda. Si pewaris Wisma berhak memiliki pedang itu. Sebelum saya dan tuan besar berangkat ke China, pedang itu disimpan oleh tuan besar di gua pada puncak gunung Fuji. Perihal mengenai pedang ini tidak diketahui banyak pelayan Wisma, sedangkan Kiyosei adalah pengawal kepercayaan seng tuan besar. Beberapa kali tuan besar Oda pernah mengungkit pedang itu di depannya. Jieji semakin jelas, dirinya yang beranjak ke puncak gunung sekitar sembilan tahun lalu menemukan pedang dan dua buah kitab ilmu silat. Di sini dia yakin bahwa kedua ilmu ini tak lain adalah milik keluarganya sendiri. Apalagi kemarin dia jelas melihat Kiyosei mengeluarkan jurus tendangan Maya pada Chuan besar segera berangkat bersama Nyonya, aku dan Lan Ie yang menggendong tuan muda kecil dalam perjalanan menuju ke HVI. Perjalanan pada awalnya sangat mulus. Tetapi ketika kita sampai di sebuah lembah dekat kota Sochun, di samping kiri kanan bukit itu keluarlah keparat YUE, kata Kiyosei kemudian. Jadi dialah orang yang membunuh kedua orang tuaku tanya Jieji kemudian. Mengenai masalah ini saya kurang tahu pasti. Sesaat itu, YUE berteriak. Dia mengancam melepaskan panah jika pedang ekor api tidak diangsurkan kepadanya sesegera mungkin. Melihat gelagat yang tidak baik, Chuan besar segera memintaku dan Lan Ie membawamu pergi dari sana. Namun baru berjalan beberapa langkah, panah dilepaskan ke arahku dan bibilan. Chuan besar yang melihatnya, segera menyepok semua batang anak panah yang secepat kilat itu dengan tendangan. Seraya memintaku segera pergi, Chuan besar menjadi tameng bagiku. Dia menyepak semua panah yang datang dengan cepat. Saya yang terus berlari bersama Lan Ie untuk keluar dari lembah itu sempat menoleh, Chuan besar telah terluka. Kulihat sebatang anak panah telah menancap di pahat Chuan besar. Saya segera kembali saat itu, namun Chuan besar berteriak kepadaku untuk segera pergi. Saya masih mengingat kejadian itu dengan pasti. Chuan berteriak pergi, atau kubunuh kau sekarang juga, aku yang mendengarnya sadar dengan keadaan kita semua. Langsung dengan ilmu meringankan tubuh, segera ku tinggalkan lembah. Namun sampai di tengah jalan, bibilan meminta untuk berpisah denganku. Chuan muda yang sebelumnya digendong olehnya diangsurkan kepadaku. Bibilan ingin mengorbankan dirinya demi keluarga Oda. Sambil memikul sebuah batu, dia berpisah denganku. Dia menuju ke arah utara, sedangkan aku menuju ke selatan. Tetapi sampai sekarang saya tidak pernah mendengar kabar bibilan lagi. Yang anehnya, kenapa Yewe bisa tahu bahwa yang ku peluk adalah Chuan muda kecil? Tidak, dia pasti mengetahui kalau kamu yang menggendongku. Mengenai bibilan, saya yakin keadaannya pasti baik pada saat itu. Ini karena bibilan yang menggendong batu pasti tidak akan bertindak hati-hati. Sedangkan Anda yang memeluku membelakangi mereka pasti kelihatan lebih curiga, karena meski kamu berlari. Kamu tetap akan lebih hati-hati daripadanya, kata Jieji. Jieji mengenang kembali kejadian ayahnya. Dia ingin segera menuju ke lembah dekat Shou Chun untuk menyelidiki daerah itu sekali lagi. Yang Ying yang melihat reaksi adiknya segera berkata, Jika Yewe terbukti adalah pembunuh orang tuamu maka tentu saya akan berpangku tangan. Semoga adik kedua bisa menyelesaikannya dengan kera dunia persilatan, kata Yang Ying. Jieji melihat ke arah Yang, dia sangat bersyukur akan kata-kata kakak pertamanya. Karena Yewe masih tergolong keluarga kerajaan, sebenarnya Jieji tidak ingin merusak hubungan persaudaraan mereka. Namun Yang Ying telah memberikan kepastian itu kepadanya. Hatinya mau tidak mau juga telah lenggak. Kakak kedua, bagaimana keadaanmu sekarang? Tanya Jindu kepadanya. Saya sudah baikkan banyak, tetapi saat ini saya belum bisa mampu meninggalkan Wisma. Dewa Sakti memesan kepadaku untuk tetap di sini dalam satu tahun, karena petunjuk tentang pemusnah raga akan datang kepadaku, kata Jieji. Kiyosei yang mendengarnya lumayan terkejut. Lantas dia berkata, Cuan muda, apakah Anda tahu kalau pedang yang terselip di pinggang nona itu adalah pedang pemusnah raga? Jieji dan semua yang di sana sangatlah terkejut. Pedang pemusnah raga tanya Jieji. Betul, pedang ini mendapat julukan pedang pemusnah raga. Sebenarnya pedang ini tidak berada di gunung Fuji. Melainkan di sebuah tempat yang nan panas di sebelah utara Cina, kata Kiyosei. Sesaat itu, Jieji segera mengingat lukisan gurun yang ada di balik bajunya. Ternyata petunjuk kelukisan bukanlah dibalik sedemikian adanya oleh si pelukis. Tetapi mulanya dia merasa begitu. Kalau hanya melihat lukisan dan tidak ada perjumpaan yang kebetulan di gunung Fuji, mungkin pedang ekor api tidak akan ditemukannya selamanya. Cuan besar pernah mengatakan bahwa pedang ini oleh leluhurnya didapatkan melalui sebuah pertarungan dasyat di gurun utara Cina. Setelah itu, pedang langsung disimpan di atas gunung Fuji yang asri. Beberapa tahun yang lalu, saya pernah pergi ke daerah Yunan, disana saya mendengar kabar bahwa ilmu pemusnah raga dimiliki seseorang disana, kata Kiyosei kemudian. Kiyosei mengatakan hal ini karena mengingat racun yang diderita oleh tuan muda kecilnya adalah memakai nama pemusnah raga. Dia merasa ada hubungannya dengan tuan muda saat itu, makanya dia segera menyelidikinya. Namun hasilnya nihil. Sekarang telah jelas, petunjuk yang lain dari pemusnah raga adalah di sebelah barat daya Cina. Yaitu daerah Yunan. Oya, bisa Anda beritahu. Siapa sebenarnya nama tuan muda besar dan tuan muda kecil tanya seorang wanita yang tak lain adalah Yunying. Seraya memberi hormat dengan sopan dia berkata. Cuan besar bernama Hikatsuka Oda, sedang ketika lahir cuan muda kecil diberi nama Dekisaiko Oda. Cuan memilih nama ini karena dia sering bersamanya menikmati hari-hari indah di Danau Saiko. Jieji tidak terlalu peduli akan nama aslinya, dia terus berpikir. Dia bermaksud untuk segera menuju ke Yunan. Namun, dia tidak tahu siapa yang bersedia tinggal di Wisma seiring kepergiannya, karena ini adalah salah satu warisan dari orang tuanya yang harus dijaga. Weijindu yang melihat kakak keduanya yang sedang berpikir, segera mengatakan, Kak, berangkatlah dengan hati yang tenang. Segala urusan di sini biarku urus saja, betapa girangnya Jieji mendengar usulan adik ketiganya. Jieji memutuskan untuk segera berangkat keesokan harinya. Yang Ying mengatakan, akan pergi bersamanya namun tidak akan berpisah dengannya saat telah sampai Cina. Kiyo seingin ikut dengan Jieji. Dia memohon dengan sangat kepada majikan mudanya. Akhirnya dia diluluskan untuk ikut bersama mereka. Jieji meminta si Ye Ling untuk tinggal di Wisma bersama Jindu. Tujuan utamanya adalah supaya Sinona bisa belajar ilmu kepadanya, selain itu Jieji juga bermaksud mengikat tali persahabatan yang lebih erat antara Jindu dan Ksi Ling. Karena dilihatnya kedua orang ini cepat akrab. Sinona berbudiluhur dan sopan, selain itu dia juga sangat cantik. Dia merasa Wui Jindu sangat cocok dengannya namun setelah dipikir-pikir dia tidak mengatakannya langsung, menurutnya bagusan hubungan mereka terjadi secara alami saja. Keesokan paginya mereka segera sampai di pelabuhan selatan. Dengan menyewa sebuah kapal yang cukup besar, mereka menuju ke Cina. Dalam perjalanan pulang ke Cina, setiap hari Jieji dan Yang Ying asik berbicara tentang kenegaraan. Baik itu keamanan, pertanian, perdagangan, stabilitas ekonomi sampai ke teknologi. Dulu, Jieji sebenarnya adalah seorang sastrawan dan pemikir. Mengenai masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat, dia tahu banyak. Yunying yang duduk di sampingnya sangat mengaguminya. Menurutnya pria ini adalah pria paling sempurna di kolong langit. Selain kungfu tinggi, dia juga adalah seorang yang pintar. Dan terutama yang sangat disukainya adalah hatinya yang sangat hangat, dan penuh perhatian. Jieji sangat senang, karena setelah mengangkat saudara dengan Yang Ying, dia tidak pernah menikmati waktu yang lama bersamanya. Kali ini di atas kapal yang berlabuh sekitar 1-2 bulan, mereka mempunyai kesempatan yang lama untuk bersama. Pepatah mengatakan tidak ada pesta yang tidak berakhir. Maka setelah 1-2 bulan lebih akhirnya mereka harus berpisah juga. Yang Ying dan 10 pengawalnya segera menuju ke utara, sedang Jieji dan Yunying serta Kiyosei menuju ke selatan. Segera mereka mengambil perjalanan cepat. Kamu tahu kita akan kemana dahulu? Tanya Jieji pada Yunying. Tentu, kamu penasaran dengan lembah itu kan Yunying melihatnya sambil tersenyum. Jieji cuma menatapnya sambil tersenyum. Tiga ekor kuda yang membawa majikan mereka masing-masing menuju ke Sochun. Sekitar 10 li sebelah timur laut sebelum kota Sochun. Mereka mendapatkan sebuah lembah yang sangat strategis. Lembah ini jalannya sempit, dan di kiri kanan lembah terdapat bukit yang lumayan tinggi. Panjang lembah ini sekiranya hampir 1 li. Disinilah tempatnya, Chuan Muda, kata Kiyosei. Jieji sudah tahu. Dia turun dari kudanya, melihat ke segala arah sambil merenung. Lembah ini posisinya sangat berbahaya, situa Yeue itu sangatlah licik. Dia sengaja menunggu ayahmu lewat di sini, kata Kiyosei kemudian. Kalau begitu, ayah dan ibuku saat itu tidak akan selamat, kata Jieji kemudian dengan wajah yang sedih setelah meneliti dengan seksama. Jieji adalah seorang ahli ilmu perang. Dia tahu, jika hanya menempatkan 100 pasukan masing-masing di bukit yang berseberangan tersebut. Maka sehebat apapun seseorang, pasti sangat susah lewat. Apalagi kondisi ayahnya saat itu bersama ibunya dan sedang melindungi dirinya. Tanpa terasa, Jieji meneteskan air matanya. Kiyosei yang melihat begitu langsung berlutut. Cuan besar. Gara-gara hamba Anda tidak ada kabarnya sampai sekarang. Betapa berdosanya aku. Katanya kemudian dengan lirih. Namun Jieji segera membimbingnya berdiri, dengan tangan dia mengusapkan air mata orang tua tersebut. Sudah. Ini bukanlah kesalahan Anda. Si tua YUE itu telah menyiapkan perangkap bagi kita sekeluarga pada saat itu. Jadi berhentilah menyalahkan diri Anda lebih jauh. Terima kasih tuan muda. Katanya panjang. Kiyosei sangat menghormati tuan mudanya. Dia merasa sangat beruntung karena tuan mudanya adalah orang yang sangat mengagumkan. Selain itu, sikap sopan terhadapnya membuatnya sangat bersemangat untuk melayaninya. Saya ingin kamu menuju Yunan terlebih dahulu. Bagaimana kenapa, cuan muda? Ada masalah apa tanya Kiyosei? Ini karena saya ada beberapa hal urusan yang harus kukerjakan terlebih dahulu. Saya menuju ke HVI sekarang. Setelah itu saya akan menuju ke Changsha. Kita ketemu di Yunan saja bagaimana tanya Jiyeji. Kiyosei mau tidak mau juga mengangguk. Ingat, janganlah terlalu memaksakan diri Anda. Jika menemui bahaya, segera lari. Jangan terlalu menuruti perasaan, kata Jiyeji. Terima kasih tuan muda. Semua pesan Anda akan hamba ingat di dalam hati. Setelah itu, pak tua ini segera melanjutkan perjalanannya ke arah barat. Kenapa harus ke HVI, tanya Yunying. Kamu harus pulang terlebih dahulu. Sudah dua bulan lebih sejak kamu meninggalkan Wismawu. Setidaknya pulanglah, dan biarkan ayahmu melihatmu supaya dia tahu kamu dalam keadaan selamat saja, kata Jiyeji. Mereka segera menuju ke kota HVI yang jaraknya hanya sekitar 100 li dari tempat mereka sekarang. Barusan langit beranjak malam, mereka telah sampai di depan gerbang kota HVI. Apa kamu akan ikut dengan kutanya Yunying? Tidak, saya akan menyewa penginapan dekat rumahmu. Setelah segalanya beres, maka kamu carilah aku di sana. Bagaimana? Yunying mengangguk saja. Diwisma Wu. Wu Kuan yang melihat puterinya pulang tanpa kurang satu apapun sangatlah senang. Sebenarnya Wu Kuan tidak ingin puterinya mengembara di dunia persilatan. Namun dia juga tidak berdaya mencegah puterinya yang satu ini. Wu Kuan akan mengadakan pesta untuk menyambut pulangnya Yunying. Namun tidak mungkin dilakukannya hari ini, mengingat sudah lumayan malam. Wu Kuan meminta semua pelayan rumahnya untuk menyiapkan masakan untuk hari esok. Keesokan paginya, Yunying dikejutkan oleh suara sesuatu. Seorang yang sedang berada di depan kamar. Yunying mengenal suara itu, yang tak lain tentunya adalah Liang Su. Dengan segera dia simpan pedang ekor apinya. Setelah membuka pintu, mereka berdua berjalan barengan menuju ke taman belakang. Liang Su segera menanyainya. Dik, selama dua bulan ini kamu kemana saja Yunying melihatnya sekilas dan menjawab. Saya berada di Jingzhou, Provinsi Jing. Di sana saya mendengar sedikit kabar tentang ibuku, katanya dengan dingin. Jadi bukan kamu yang berada di Dong Yangtanya Liang Su kepadanya kembali sambil menatap wajah si Nona. Dengan yakin si Nona menjawabnya. Karena dia takut juga kakak seperguruannya akan curiga. Tidak. Ngapain ke Dong Yangtanya? Aku dengar kabar dari sesama kaum persilatan bahwa kakak berada di Dong Yangtanya. Apakah benar? Liang Su yang ditanya begitu segera muncul rasa kegusaran di wajahnya. Dia ingat terus penghinaan yang pernah diterimanya di sana. Iya, betul dik. Aku ke sana untuk menyelidiki sesuatu. Di sana saya bertemu dengan si keparat dan Nona yang mirip denganmu. Kata Liang Su. Keparat? Siapa itu? Nona yang mirip denganku? Emang ada hal begini tanya Yunying dengan pura-pura heran. Keparat itu adalah orang yang pernah tinggal beberapa saat di Wisma ini. Kamu mungkin masih mengenalnya. Dia yang mempunyai lukisan tentang dirimu. Sedangkan Nona di Dong Yangtanya sangat aneh, meski semua perawakannya mirip denganmu. Namun dia memakai pakaian yang cukup aneh, selain itu ilmu kungfunya juga bukan ilmu kungfu keluarga Yue ataupun Wu, kata Liang Su menjelaskannya. Yunying yang mendengarnya sebenarnya merasa sangat geli. Namun dia berusaha untuk tidak tertawa. Saya harus membalaskan dendam penghinaan di sana. Akan ku cabik seluruh tubuh mereka. Dari lelaki yang memegang kipas, pemuda sok hebat, dan si Buddha itu. Barusan pembicaraannya belum selesai. Yunying merasakan sebuah hawa pukulan melewatinya dan mendarat di wajah Liang Su. Liang Su ditampar seseorang sehingga dia jatuh tersungkur. Setelah berdiri, dia cukup terkejut. Ternyata orang itu adalah ayahnya sendiri. Liang Su sangat heran, kenapa ayahnya ini memukulnya. Dia sangat tidak puas. Kerjaanmu itu cuma cari masalah saja. Tidak tahu diri. Ku katakan padamu, jangan sampai kau punya pikiran untuk kedung yang lagi. Sekarang kau itu sudah cacat. Pemuda itu tidak membunuhmu saja sungguh sangat syukur kau itu. Tanda petik. Dam peratan seng ayah membuatnya betul sakit hati. Biasanya si ayah selalu menuruti apa pemikiran anaknya. Tetapi kali ini, bukan saja tidak ada respon malah ayahnya memukulinya sedemikian rupa. Sebenarnya Yew Efuyan juga sangat malu saat berada di Dongyang, namun apadayanya. Diingatnya sebelum dia pergi, kaisar mengultimatum kepadanya supaya tidak mencari masalah lagi di sana. Guru, kata Yunying Seraya memberi hormat. Iya. Kamu sudah pulang. Syukurlah. Ayahmu itu sangat merindukanmu setiap saat. Selalu dia menulis surat kepadaku untuk mencari dirimu, kata Yew Efuyan. Terima kasih guru, kata Yunying pendek. Setelah itu, Yew Efuyan segera beranjak dari sana. Setelah meminta pamit pada Wukuan, dia meninggalkan Wisma sendiri. Siangnya, Yunying sedari tadi cuma berada di kamar saja. Dia mengingat semua kejadian di Dongyang. Dia sangat gelembira dan juga sedih. Tanpa terasa, dia mengantuk dan tertidur di dalam kamarnya. Dia telah tertidur selama beberapa jam. Tiba-tiba kali ini dia dikejutkan oleh suara teriakan pelayan Wisma. Seraya bangun, dengan cepat dia menuju ke arah teriakan. Teriakan itu berasal dari kamar halaman belakang. Sesaat sampai di sana, dia melihat pemandangan yang sangat tidak asik untuk dilihat. Di kamar tempat disimpan lukisan itu ada mayat seorang lelaki tua yang berambut putih. Posisi orang tua ini adalah sedang berdiri. Tubuhnya berlumuran darah. Di arah jantungnya terdapat sebatang tombak yang menopang tubuhnya. Segera dikenalnya, orang ini adalah tamu ayahnya, Ding Wen. Sesaat setelah teriakan, Yunying adalah orang pertama yang sampai di ruangan tersebut. Tidak berapa lama, semua penghuni Wisma telah sampai di depan pintu kamar yang terbuka ini. Ding Wen adalah tamu lukuan pada hari itu. Dia juga adalah pejabat tingkat menengah di kota Sochun. Segera panggil polisi kemari. Untuk sementara janganlah ada yang masuk ke dalam, kata Yunying kepada semua orang yang berada di belakangnya. Yunying teringat akan Jieji, jika Jieji melihat pembunuhan di ruangan seperti ini. Maka, dia akan meminta orang lain memanggil polisi. Sedangkan dia langsung menuju ke dalam dengan hati-hati. Tetapi Yunying bukanlah seorang detektif, dia tidak bisa melakukan hal yang biasa dilakukan Jieji. Dia cuma menunggu tibanya para polisi. Sekitar 1-2 jam, para polisi telah tiba di Wisma Wu. Hang Yein tiba dengan belasan orang polisi lainnya. Dengan segera dia menuju ke tempat yang dimaksudkan. Para pelayan dan semua orang yang berkumpul di depan kamar segera menyamping untuk memberi jalan kepada para polisi. Hang Yein bertemu dengan Wu Kuan di depan kamar kejadian. Chuan Wu, Anda kenal dengan korban tanya Hang Yein kepada Wu Kuan Seraya menunjuk ke arah mayat. Iya, dia adalah salah satu tamuku hari ini, kata Wu Kuan pendek. Apakah ada orang yang masuk ke dalam kamar ini sebelum kita datang tanya Hang Yein lagi? Un, setahu saya cuma pelayan yang menemukan mayat. Dia pun cuma berada di depan pintu, dan sepertinya belum sempat dia masuk ke dalam, kata Wu Kuan kembali. Sesaat setelah itu, para polisi masuk ke dalam kamar. Tetapi polisi yang masuk ke dalam hanya lima orang, selebihnya mengawasi di luar. Yunying senang ketika dia melihat seorang polisi yang melewatinya. Namun, pemuda ini sama sekali tidak memandangnya sekilas pun. Oleh karena itu, si Nona mengerti maksud si pemuda. Kalau begitu, berarti tidak ada yang mengacak-acak kamar ini setelah mayat ditemukan, kata Hang Yein. Seraya menunjuk, Wu Kuan mengatakan. Itu. Pemuda itulah yang pertama mengacak ruangan ini, Hang Yein yang melihatnya berkata. Itu asistenku. Dia terbiasa dengan hal seperti ini. Jadi bisa dipastikan, orang pertama yang masuk ke dalam meneliti adalah dia? Betul. Kata Wu Kuan. Saat itu, langit sudah mencapai malam dan gelap. Orang-orang di sana memang bisa melihat polisi yang mondar-mandir di dalam ruangan. Namun, selain Yunying, tidak ada yang kenal siapa pemuda itu. Pemuda tersebut cukup aneh. Dia berjalan sebentar ke jendela, sebentar ke pintu, sebentar mengamati mayatnya dengan serius. Sebentar dia jongkok memeriksa. Semua hadirin sana merasa sangat geli akan perlakuan pemuda itu. Hang Yein segera berjalan ke dalam ruangan. Didapatinya bahwa darah di tubuh Ding Wan belum membeku sepenuhnya. Jadi bisa dipastikan, dia baru saja terbunuh. Mungkin sekitar dua jam yang lalu sampai mayat ditemukan. Ding Wan berdiri dengan posisi tubuh yang agak miring ke belakang. Selain itu, nampak pot keramik yang lumayan besar telah pecah tidak jauh darinya. Tombak yang menembus langsung ke jantung itu pasti adalah pemilik dari salah satu penghuni Wisma. Pemuda dari dalam itu segera mendatangi Hang Yein, dengan bisikan dia mengatakan. Periksa semua alibi penghuni Wisma pada dua jam yang lalu sampai mayat ditemukan. Selain itu, bawa tangga tinggi. Periksa semua atap di depan, carilah hal yang mencurigakan seperti bekas darah, ataupun jejak kaki. Lakukanlah dengan hati-hati. Setelah kalian keluar dari sini, tutuplah pintu. Pemuda ini telah terbiasa, belasan tahun yang lalu pun dia tidak pernah mengatakan sesuatu kepada Hang Yein dengan tidak berbisik seperti ini. Tujuannya tak lain tentu untuk menghindari pembunuh menghilangkan jejak yang tertinggal. Setelah beberapa lama, Hang Yein keluar dari ruangan tadi dan meminta semua penghuni Wisma berkumpul di depan taman. Dia menanyai semua alibi orang yang berada di Wisma pada saat jam kejadian. Yaitu sekitar jam 4 sampai jam pukul 6 sore karena anak buahnya telah memberi informasi bahwa tidak ada sesuatu yang aneh di atap depan maupun atap kamar tersebut. Setelah menanyai semua penghuni Wisma, dia segera mendapatkan. Hanya dua orang yang tidak punya alibi pada saat jam kejadian. Yaitu Yunying dan kakak ketiganya, Woody Alnya. Pelayan mengatakan kalau mereka semua berkelompok, kalaupun ada saat mereka sendiri hanya waktu pergi ke kamar mandi. Letak kamar mandi tidak jauh dari tempat mereka berada. Sedangkan letak kamar lukisan adalah halaman belakang. Wisma Wu sangatlah luas, untuk berjalan ke belakang saja memerlukan waktu yang tidak sedikit. Putera-puteri Wu Kuan yang lain mempunyai alibi yang cukup sempurna. Putera kedua Wu Kuan, Wu Zek, mengatakan bahwa dia ada di ruangan baka yang tidak ditutup. Sedang depan ruang baka adalah kamar dapur. Beberapa pelayan memastikan alibinya. Dia juga sempat keluar ke pintu depan, namun sesaat itu dia telah kembali. Alasannya adalah dia berjalan ke taman untuk menikmati suasana setelah membaca buku. Putera pertama Wu Kuan, Wu Lang, mengatakan bahwa dia juga sedang menikmati taman asrinya tersebut. Para pelayan bisa membuktikan alibi wulang. Sedang puteri Wu Kuan yang lain yaitu Wu Linying dan Wu Jiaying mengatakan bahwa mereka sedang menyulam di kamar puteri Sulung Wu. Mereka tidak beranjak keluar. Pelayan juga dapat membuktikannya, karena mereka sering memanggil pelayan di luar kamar. Sesaat kemudian, pemuda yang sedari tadi masih di dalam, segera membuka pintunya keluar. Dia berjalan ke arah Hon Yei En. Wu Kuan sempat melihatnya, dia cukup terkejut. Karena dia mengenalnya sebagai seorang yang pernah tinggal di Wisma yang bertugas sebagai pelayan tamu. Namun, beberapa saat setelah terjadinya pembunuhan dengan racun di kediamannya, pemuda ini menghilang. Sekarang gak melihat bahwa pemuda tersebut muncul kembali dalam pakaian kepolisian. Hal ini membuatnya merasa sungguh aneh. Ternyata pemuda itu adalah dari kepolisian pikirnya. Si pemuda hanya diang di sana dengan berpangkukan kedua tangannya. Nona ketiga. Bisa Anda beritahukan apa yang Anda lakukan di kamarmu pada saat jam kejadian? Tanya Hon Yei En. Saat itu saya sedang tidur, saya bangun karena dikejutkan oleh suara seorang pelayan. Jadi Anda sedang tidur? Boleh tanya berapa jam Anda tidur? Tanyanya. Saya tidur setelah lewat tengah hari. Jadi Anda tidur siang selama itu? Tanya Hon Yei En. Betul, kata Yun Ying yang seraya malu. Karena dia tidur hampir lima jam. Hon Yei En berpaling kuhu di andia. Anda sedang apa di kamar saya meneliti lukisan? Anda meneliti lukisan begitu lama? Matanya Hon Yei En. Iya, saya sangat suka akan lukisan. Hari ini tiba-tiba di mejaku terdapat sebuah lukisan. Lukisan ini cukup aneh, makanya saya membutuhkan waktu sekitar tiga jam lebih untuk menelitinya, kata Wu di andia seraya mengeluarkan lukisan tersebut. Lukisan dipentangkan, ternyata gambar dan puisi di sini tidaklah asing bagi tiga orang yaitu pemuda dari Kepolisian, Wu Kuan dan Putri Ketiganya Wu Yun Ying. Inilah lukisan gurun yang ada di balik baju Jieji. Tampak lima orang pemuda yang menunggangi onta di padang pasir. Di sebelahnya ada puisi yang tidak asing bagi ketiganya juga. Wu Kuan yang melihat bahwa lukisan itu ada di kamar putra ketiganya cukup terkejut. Ini juga adalah lukisan pemberian istrinya, Wu Sanyang. Setelah 17 tahun meninggalkan Wisma, Nyonya Wu pulang ke rumah. Dia tinggal selama 7 tahun kembali di Wisma. Saat itu, Nyonya Wu memberikan lukisan ini kepada Seng Suami. Tetapi dia merasa janggal, bagaimana lukisan ini bisa berada di kamar putra ketiganya. Boleh tahu tombak yang menembus jantung itu punya siapa tanya Han? Itu punya ku yang kusimpan di ruang senjata, kata Wu Dianya. Kalau begitu, Anda adalah yang dicurigai. Tidak, belum tentu. Ruangan senjata bisa dimasuki setiap orang, kata Dianya kembali. Han Yeien berpikir sejenak. Apa yang dikatakan pemuda ini benarlah adanya. Setelah Han mendapatkan alibi mereka semua dengan pasti, pemuda yang sedari tadi diam segera mengajak Han Yeien ke dalam kamar terjadinya pembunuhan. Anda mendapatkan sesuatu? Tidak. Ini adalah pembunuhan sempurna. Di ruangan tidak ada jejak kaki. Di jendela juga sama. Selain itu di atap kamar di sini juga tidak ada jejak kaki sama sekali. Mengingat posisi tombak, seharusnya pembunuh berada di balok itu. Balok itu pun sudah kuteliti, ternyata balok itu sangat bersih tanpa debu. Kata pemuda ini seraya menunjuk ke atas. Yang aneh cuma satu hal, yaitu pot keramik yang pecah tidak jauh dari mayat. Katanya kembali. Kenapa atap di kamar itu sangatlah bersih tanyanya. Ini kan ruangan yang tersimpan lukisan termahsyur, jika di dalam ruangan ini terdapat debu maka angin. Barusan berkata begitu, pemuda ini segera menyadari. Sebuah hal. Segera pemuda ini berpikir sebentar dan segera tersenyum. Lalu dibisikinya Han Yeien. Han Yeien yang mendengar permintaan pemuda tersebut cukup aneh. Mula-mula dia bermaksud menolak. Namun terakhir, mau tidak mau dia juga melaksanakannya. Setelah itu, Han Yeien segera menuju keluar bersama si pemuda. Han Yeien yang keluar kamar seolah marah. Kau UU. Tiap kali adakah selalu banyak masalah? Tidak Pak. Saya cuma berusaha untuk memecahkan kasus. Namun, kali ini saya sudah dapat pembunuhnya. Kenapa Anda tidak percaya pada kutanya pemuda ini seraya berlutut memohon. Pergi kau UU. Jangan sesekali lagi kau bikin masalah di sini, kata Han Yeien. Namun pemuda ini berjongkok sambil menarik kaki Han Yeien. Han Yeien segera gusar, dia menyepak pemuda tersebut. Pemuda tadi segera berguling lumayan jauh. Di bibirnya mengalir darah segar. Yunying adalah orang yang sangat heran melihat perlakuan Ji Yeji. Dia tidak mengerti maksud si pemuda dan kepala polisi. Sedang semua orang di sana juga cukup heran melihat perwira polisi yang memohon itu. Dengan menyeret kakinya, pemuda itu segera beranjak ke Han Yeien. Namun sebelum sampai, Han Yeien menamparnya cukup keras. Pemuda ini langsung oyong. Semua bisa melihat bahwa pemuda itu sangat lemah. Han Yeien yang tidak mempelajari ilmu silat saja gampang merobohkannya. Semua terlihat sangat geli. Tua Aan. Saya sudah tahu pelakunya. Mohon izinkan hamba untuk menangkapnya. Keparat. Kau pergilah. Saya tidak mau mendengar rocehan kosongmu itu, kata Han Yeien dengan sangat marah. Pemuda itu segera berdiri. Dengan sempoyongan dia menuju ke depan gerbang pintu Bisma Wu. Chuan Wu, saya rasa pemeriksaan akan dilakukan besok kembali karena waktu sudah sangat malam. Maaf jika ada sesuatu yang tidak mengenakan hati Anda, kata Han Yeien. Namun seiring itu, dia memasukkan sesuatu kertas di tangan Wu Kuan. Wu Kuan juga memberi hormat. Han Yeien segera mengajak polisi itu untuk kembali. Pemuda yang tadi sempoyongan segera menuju ke kedai arak. Dipesannya sebuah guci arak yang besar, dan sebuah kendi arak yang kecil. Dia membawanya dan minum dengan mabuk-mabuknya. Dia berjalan di kemalaman kota Hefei. Sambil melantunkan beberapa puisi cinta dan puisi orang patah hati. Dia berjalan sempoyongan. Dia tidak tahu kalau dari tadi ada seseorang yang sedang mengawasinya. Setelah melewati beberapa blok perumahan, dia sampai di ujung tembok kota. Di sana terlihat dia berjalan secara sintinya. Bayangan yang tadi sedang asik menatapnya. Dengan tiba-tiba dan gerakan sangat cepat. Dari belakang, bayangan ini membacokan goloknya ke arah punggung pemuda mabuk itu. Sekilas tampak pemuda itu segera roboh bergulingan dan berlumuran darah. Bayangan hitam ini senang, dia merasa mampu membunuh pemuda mabuk tersebut hanya dengan sekali bacok. Sesaat itu, dia tertawa besar. Hihihahaha. Tanda petik. Seriaya berjalan mendekat, dia mengambil kendi arak besar yang tidak pecah itu. Dan ingin menuangkan isinya. Namun sebelum kendi arak ini dibalikan terdengar suara. Buanglah semua arak sisa yang terdapat di dalam. Kemudian isi dengan darah binatang. Bayangan ini tentu sangatlah terkejut. Dia melihat sekitar, keadaan gelap dan tetap tidak ada orang. Dia merasa orang yang berbicara dengannya adalah orang telungkup di tanah tidak jauh darinya. Pertanyaan di dalam pikirannya ternyata tidak perlu dijawab karena pemuda itu segera telah berdiri. Pembunuhan di Wismawu memang oleh seorang yang sangat ahli, belum sempat pemuda tersebut menyelesaikan kata-katanya. Di samping, segera muncul beberapa orang. Yang tak lain tentu adalah Hon Ye In dan beberapa polisi. Anda ditangkap karena melakukan pembunuhan di Wismawu, kata Hon Ye In. Seiring datangnya Hon Ye In, Wu Kuan dan puterinya Yunying juga telah sampai. Selain itu di belakang mereka terdapat beberapa persilat. Persilat ini datang bersama pemuda yang kedua tangannya telah dibalut karena cedera. Tentu pemuda ini adalah Ye Uel Yang Su. Ye Uel Yang Su yang mendengar bahwa di Wismawu terjadi pembunuhan, dengan segera meminta beberapa persilat ikut bersamanya menuju ke sana. Namun, sesampainya dia di sana. Hon Ye In telah pulang bersama petugas lainnya. Wu Kuan yang diberikan sebuah kertas kecil tentu segera membacanya sendiri. Dia diminta untuk pergi ke pengadilan. Di sana bersama Hon Ye In mengikuti dengan pelan pria mabuk itu. Keadaan telah sangat gelap. Kedatangan Hon Ye In dan para persilat segera menyulut ebor sehingga terang. Di tengah nampak seorang berpakaian gelap. Dan wajahnya ditutupi kain hitam. Kenapa? Apa hubunganku dengan pembunuhan tanya orang yang menutupi muka tersebut? Suara orang yang menutupi dirinya dengan kain terdengar asing, karena orang ini sengaja mengubah suaranya dengan agak serak. Kamu telah terperangkap olehku. Siasatmu membunuh memang sangat ternama. Jika tidak dengan care ini, kita susah mengetahui siapa pelakunya, kata orang yang dikira mati tadi yang sebenarnya adalah jieji adanya. Liang Su yang melihat pemuda ini tentu gusar tidak kepalang. Dia mengatakannya kepada Wu Kuan. Dia, dialah orang yang membuatku kehilangan Kung Fu Paman, kata Liang Su. Sesaat Wu Kuan hanya melihat kepadanya, jieji yang berpaling ke arahnya sebentar, segera berpaling balik ke pembunuh. Petunjuk yang ditinggalkan tak lain hanya pot keramik yang pecah. Pot itu kalau dilihat tentu tak lain adalah guci arak. Guci arak apa? Jangan mengada-ada. Lalu saya bertanya kepadamu, kenapa kau mau membunuhku? Tanya jieji. Orang itu cuma diam mendengar pertanyaan jieji. Anda ingin membunuhku karena ketika di Wismawo saya berteriak kalau saya telah tahu pembunuhnya. Bukan begitu tanya jieji kembali. Yunying yang sedari tadi diam berkata, Anda membunuh Ding Wen. Tujuannya adalah untuk menfitnah kakak ketigaku, Woody Anya. Anda sengaja memakai tombak kesayangannya. Juga Anda yang meletakkan lukisan itu di kamar kakak ketigaku. Jieji segera berpaling ke arah si Nona. Dia menggelengkan kepalanya sambil tertunduk. Yunying yang melihatnya tidak tahu apa maksud sesungguhnya. Dia mengira jieji memintanya untuk tidak berbicara lebih lanjut. Pembunuh itu sempat berpaling ke arah Yunying. Dilihatnya dengan serius Nona ini. Dan kemudian dia berkata, Mana ada hal semacam begini? Jangan mengarang cerita, Nona, katanya. Wukuan yang diam dari tadi sepertinya tahu siapa orang di balik topeng. Dia kelihatan sangat berduka. Kejahatan Anda mendekati sempurna. Darah di lantai sebenarnya bukanlah darah dingwen. Tetapi cuma darah binatang yang kau taruh di dalam kendi. Tujuannya tak lain tentu untuk mengaburkan penyelidikan. Kalau kendi itu tidak Anda pecahkan, maka akan terasa sangatlah janggal, kata Jieji. Orang berpakaian gelap ini mengatakan. Kendi? Apa hubungannya dengan kendi? Tanyanya pura-pura tidak tahu. Tetapi kegelisahannya bisa dilihat semua orang. Secara singkatnya, maka beginilah aksimu. Saat itu baru tengah hari, kamu tahu dingwen yang datang ke rumahmu sebagai tamu. Setelah menunggu di dalam ruang tamu tidak berapa lama, kamu memanggilnya dan memintanya untuk ke ruang penyimpanan lukisan. Kamu sengaja menunjuk tempat yang agak membingungkan padanya sehingga dingwen yang mencari akan susah menemukan ruang lukisan. Sementara itu, kamu menuju ke ruang senjata dan mengambil tombak. Tengah hari adalah waktu yang sibuk bagi pelayan, sebab nanti malam kabarnya akan diadakan pesta kecil-kecilan untuk merayakan kepulangan warna ketiga wu. Oleh karena itu jalan menuju ke sana akan lempang dan tidak ada orang. Setelah itu dengan berpura-pura mencarinya, kamu masuk ke ruang lukisan dan menunggunya. Sesaat dia masuk ke dalam, kamu memanggilnya dari atas. Saat dia menoleh, kamu melempar tombak itu dari atas, dan saat itulah dia tewas tertombak oleh tombaknya Wudianya. Dengan gerakan ilmu meringankan tubuh, kamu menginjak tombak itu sekuatnya sehingga tombak itu menancap. Tanda petik. Haha. Omong kosong yang besar, teriak pemuda bermasker hitam. Jika saya ada di atas balok, di mana jejak kakiku yang tertinggal katanya kemudian. Itu sih gampang, di kamar ini ada kain kan? Selain itu, kamu tentu membuka sepatumu. Dengan kata lain, keadaanmu di atas adalah sedang telanjang kaki. Setelah kau membunuhnya. Dengan kain itu kamu menghapus semua jejak di balok. Ruangan itu adalah ruangan penyimpanan lukisan termasyur. Oleh karena itu, Chuan besar pasti akan meminta pelayannya sering membersihkannya. Jika ada dibu di dalam, dan terhembus oleh angin. Maka sedikit banyak pasti bisa mempengaruhi nilai lukisan itu sendiri. Kata Ji Ye Ji. Han Ye Yan yang mendengarnya segera berkata, Tidak disangka kamu terjebak oleh kita. Ketika kamu mendengar bahwa pemuda ini tahu pembunuhnya. Kamu tidak tenang. Dan melihatnya tidak bisa silat, kamu ingin membunuhnya, karena kemungkinan berhasilmu itu banyak. Jika tidak ada permainan sandiwara dan jebakan seperti ini, pembunuh akan sangat susah tertangkap. Kata Ji Ye Ji dengan menghela nafas panjang. Semua orang di sana tidak mengerti, kenapa si pemuda menghela nafas panjang. Kamu punya bukti akulah pelakunya tanya orang yang bermasker gelap dan berpakaian gelap itu. Tidak. Hanya dengan jebakan inilah aku tahu, kata Ji Ye Ji. Bodoh. Kalau begitu tidak mungkin kamu bisa menangkapku dan menyeretku ke pengadilan, katanya kembali. Sebenarnya jika waktu terbunuhnya Ding Wen adalah sekitar 2 jam, maka kamu betul-betul bebas, kata Ji Ye Ji. Semua yang mendengar lumayan terkejut. Haha. Kalian para polisi dan detektif juga telah memeriksa kematiannya kan? Bagaimana kamu bisa mengatakan waktu pembunuhan itu tidak pas? Wah, kamu sudah lupa. Tadi setelah merasa membunuhku, kamu mengambil guci arak. Tentu ini untuk membuat trik pembunuhan itu sama. Dengan begitu, kamu tidak akan dicurigai lagi. Seiring kematianku, kau akan terbebas karena polisi pasti mengira pembunuh itu tidak berasal dari Wismawu. Mungkin begini aksi yang akan kau lakukan, setelah membuatku terkapar. Kamu bisa menyeretku ke pohon bambu di sana dan menyembunyikan mayatku di belakangnya. Setelah itu, dengan muka tanpa dosa kau pulang ke rumah, tentu mengambil guci arak yang telah kosong itu. Kau isi guci arak itu dengan darah binatang yang kau bunuh. Binatang di sini juga bisa kau dapatkan di luar kota. Menutupnya dengan kain tebal, dengan begitu darah tidak akan cepat membeku. Lalu kembali lagi ke sini sesaat menjelang pagi. Menyiramkan darah itu ke seluruh tubuhku. Jika ada orang yang lewat setelahnya dan menemukan mayatku, pasti darah itu belum membeku sepenuhnya. Dengan begitu kau yang telah berada di Wismawu tentu bisa mengambil salah satu alasan, ataupun seorang yang bersamamu untuk membuktikan alibimu. Dengan kata lain, apa yang kau lakukan ke Dinguan itu, tentu kau lakukan juga kepadaku, kata Jieji menjelaskan. Ini tidak bisa menjadi bukti kalau pembunuhnya adalah orang yang sama, kata pria gelap ini. Benar. Untuk itu saya menjebakmu ke sini. Tinggal membuka topengmu, kita semua sudah tahu siapa anda. Jika anda adalah orang dari Wismawu, maka trik tadi itu bisa kau lakukan dengan mudah, kata Jieji kembali. Semuanya cuma omong kosong. Teriak pria ini. Kamu membunuh Dinguan lewat tengah hari. Setelah tahu dia telah mati, kau menuju ke taman dan menunggu. Kau tahu Tuan Besar sebelum makan malam akan melihat lukisan terlebih dahulu. Maka satu jam sebelum Tuan Besar melihat lukisan, kau sempat kembali ke kamar itu dengan membawa guci arak. Tetapi kali ini kau menyeram darah itu ke tubuh Dinguan. Dan memecahkan guci itu di bawahnya. Tujuanmu tentu adalah ada yang datang ke sini karena mendengar pecahan guci dalam kamar. Pelayan yang datang ke kamar yang tidak dikunci itu mengatakan mendengar pecahnya sesuatu. Sehingga satu dua jam sebelum kita masuk, darah itu terlihat barusan hendak membeku. Dengan begitu, polisi membuat kesimpulan kalau Dinguan baru terbunuh, kata Jieji kembali. Pembunuh itu berpikir. Jika dia lolos dari pembunuhan sempurna itu, dia tidak akan lolos dari pembunuhan yang barusan dilakukan itu dengan segera beranjak dari tempat. Dia berteriak. Hebat! Ksia Jieji memang seorang detektif mengagumkan. Dengan ringan tubuh, dia bermaksud lari dari arah belakangnya. Yaitu tembok kota. Namun segera dia disusul oleh seorang. Pembunuh sempat melihat ke belakang dan terkejut. Yang mengejarnya adalah Yunying. Dengan ilmu ringan tubuh kitab ilmu memindah semesta, Yunying dengan cepat telah melesat ke depannya. Mereka sempat beradu tapak maupun tendangan. Sesaat kemudian, dari bentrokan jurus kelima, Yunying sanggup melumpuhkannya. Dia jatuh terjerembab dari tempat yang lumayan tinggi. Sebelum sampai di tanah, Wu Kuan segera memapah orang tersebut. Dan meletakkannya di tanah dalam kondisi duduk. Jieji yang dari tadi melihat sangat menyayangkan hal tersebut. Dia sudah tahu kalau siapa sesungguhnya orang yang bertopeng hitam. Wu Kuan yang sedari tadi diam segera berkata, Anak Durhaka. Kenapa kau bisa berpikiran seperti itu katanya sambil menangis. Semua orang di sana terkejut, kecuali Jieji yang telah tahu siapa dia sesungguhnya. Lebih-lebih lagi Yunying. Dia sama sekali tidak menyangka kalau orang di balik topeng ini adalah kakaknya. Hanya, dia tidak tahu apakah orang ini adalah kakak pertamanya atau kakak keduanya. Lalu diingatnya waktu Jieji menggelengkan kepalanya sambil tertunduk. Jieji telah tahu siapa orang di balik topeng. Yunying sesaat merasa sangat menyesal. Dia juga adalah orang yang menangkap kakaknya, walau tidak disengaja. Han Yein segera membuka cadar hitam pembunuh. Semua mengenalinya, dia adalah putra pertama keluarga Wu. Wu Lang. Ini karena ayah. Kenapa kau tidak adil kepadaku? Kau tidak menurunkan ilmu. Silat kepadaku dengan benar. Selain itu, setiap hari kau cuma memarahiku tidak berguna, kata si anak dengan air matu deras. Kau salah besar nak. Kamu adalah putra sulungku. Tentu aku berharap kau bisa unggul di atasku dan semua adik-adikmu. Melihat sekilas tadi, aku sudah tahu kamu pelakunya, kata Wu Kuan dengan penyesalan dalam. Dia memang sering memarahi dia tidak berguna. Di antara putra-putranya, Wu Kuan paling menyayangi Wu Dianya. Selain kemampuan silat, sastra. Dia unggul di antara putra-putranya Wu Kuan. Kamu tidak akan membunuh Ding Wan dan menfitnah adikmu hanya gara-gara kasih sayangkan? Ini sungguh sebuah kesalahpahaman besar, kata Jieji Seraya Jongkok di depannya. Ulang yang melihatnya tentu sangat terkejut. Kenapa Jieji bisa tahu kalau dia masih mempunyai hal lain yang terpendam? Sementara Yunying cuma terpaku di sana menyaksikan kalau pembunuhnya adalah kakak pertamanya. Dia tidak menyangka, keadaannya sekarang seperti orang linglung. Dia ikut menyudutkan kakaknya dan terakhir malah dialah yang menangkap kakak pertamanya. Kenapa kau bisa tahu? Lukisan itu kan tanya Ulang yang kepayahan. Seraya mengeluarkan lukisan dari dalam bajunya. Dia memperlihatkannya. Ulang yang melihatnya terkejut luar biasa. Dia tidak mengira Jieji juga punya lukisan yang diincarnya dan arti dari lukisan itu tentu diketahui Jieji. Kamu tahu. Bahkan pedang itu sudah ada di sini, kata Jieji lembut kepadanya seraya mengeluarkan pedang di samping tinggangnya. Dengan sekali cabut, pedang itu bersinar biru muda dengan terang luar biasa. Hawa dingin segera muncul. Semua orang yang menyaksikannya tentu sangat kagum akan pedang tersebut, melainkan hanya Liang Su yang gusar. Kamu sudah mendapatkan petunjuk lukisan itu kan? Ding Wan memancingmu tentu karena pedang semacam ini. Hanya kamu yang paling mengerti diriku, detektif luar biasa kata Ulang. Dengan tersenyum. Kemudian dia diborgol dan dibawa pergi oleh Hon Yeen. Yunying yang sedari tadi terpaku segera menuju ke arah Jieji dengan perlahan. Setelah sampai di mukanya, dia memeluknya dan terdengar teriakan tangisannya. Ini lebih mengherankan semua orang yang ada di sana. Wu Kuan dan Liang Su adalah orang yang paling terkejut melihat tingkah Yunying. Yunying tidak mengatakan sepatah kata apapun. Dalam pelukan Jieji dia cuma menangis dras. Hal ini tentu sudah diperkirakan Jieji. Cuma dia tidak pernah berpikir kalau si Nona begitu berani mendekatnya di depan orang banyak. Liang Su sangatlah gusar melihat tingkah Yunying. Kemarahannya telah sampai pada puncak sementara Wu Kuan malah terpaku melihat apa yang terjadi. Budak keparat. Kamu betul sudah bosan hidup? Setelah kau punahkan kungfuku. Kau mengelak terhadap calon istriku. Denganmu aku bersumpah tidak akan hidup selangit, katanya. Dia segera memerintahkan orang untuk membunuh Jieji di tempat. Namun dia dihalangi Wu Kuan yang memberi alasan kalau puterinya sangat dekat dengan Jieji. Sesaat setelah tangisan Yunying reda, Jieji membimbingnya pelan dan menatapnya. Ini bukanlah kesalahanmu. Jangan menyesali dirimu terlalu dalam. Aku baru tahu kenapa kamu menjadi sangat sedih waktu di hutan rimba dekat Danau Saiko, kata Yunying dengan lemah. Liang Su yang mengetahui percakapan mereka segera sadar. Gadis yang ditemuinya saat didong yang tak lain adalah adik seperguruannya yang sangat dicintainya. Yunying yang memeluk Jieji tadinya merasa tangannya seperti basah. Dia melihatnya dengan segera, ternyata ada bercak darah. Kamu terluka. Iya, tapi sedikit saja. Aku tidak apa-apa. Setelah aku jatuh tadinya, sengaja ku pecahkan kendi kecil di pinggangku sehingga nampak seperti darah yang mengalir karena saat itu sangat gelap, kata Jieji. Yunying segera mengeluarkan sapu tangannya untuk segera melapungung Jieji. Tingkah mereka berdua tentu sangat aneh. Wu Kuan tidak pernah tahu kalau puterinya dengan pemuda ini sangat akrab. Adik, rupanya kaulah orang yang berada di dong yang. Kenapa kau membohongiku teriak Liang Su. Yunying memandangnya dengan dingin dan berkata, Itu karena saya sangat tidak suka dengan perlakuanmu. Kau tahu. Kamu ini terlalu menja dan bahkan terlalu licik. Liang Su yang dikatakan begitu sangat marah. Aku tanya kenapa kau membohongiku, tidak hal yang lain, teriaknya kembali. Itu karena tidak ada urusannya denganmu. Kamu terlalu banyak ikut campur masalah orang lain. Kalau kau pintar dan hebat, maka tidak masalah. Sedang kau ini tolol dan lemah. Bagaimana orang bisa senang terhadapmu? Kau juga terlalu manja, terlalu kurang ajar. Kau tahu berapa banyak orang yang membenci dirimu. Setiap saat malahka sering membanggakannya, Hardik Yunying dengan marah. Sampai sini Liang Su tidak mampu berkata apapun lagi. Dia pergi dalam keadaan yang sangat marah dan masgul. Wu Kuan yang sedari tadi mendengar percakapan itu segera menuju ke arah Jieji dan putrinya. Jadi Anda adalah si Jieji. Betul Tuan Besar, kata Jieji dengan sopan. Jangan memanggilku Tuan Besar. Dulu aku dan ayahmu termasuk sahabat. Kamu cukup memanggilku Paman saja, kata Wu Kuan. Terima kasih Paman, kata Jieji seraya memberi hormat pada orang tua tersebut. Wu Kuan merasa pria ini sangat sopan, dia suka kepadanya. Nak Yunying, sejak kapan kamu berkenalan dengan nak Jieji? Tanya Wu Kuan. Yunying yang ditanya segera menjawab. Sambil berjalan pulang ke Wisma, Yunying menceritakan pengalamannya kepada ayahnya. Di Wisma Wu. Jieji diminta Wu Kuan untuk tinggal di Wisma sementara waktu. Dan Jieji tidak menolaknya. Pembicaraan pengalaman Yunying belum selesai semuanya. Oleh karena itu, dia menuju ke ruang tamu bersama Wu Kuan dan Jieji. Wu Kuan yang mendengar pengalaman Yunying terasa sangat mengagumkan. Dia juga sangat menghormati Jieji yang melindungi puterinya saat keluar rumah. Yunying mengeluarkan pedang di samping tinggangnya untuk ditilik seng ayah. Seraya mencabut, Wu Kuan juga terkejut. Pedang ini kebalikan dari pedang es rembulan. Warnanya merah menyala. Inilah pedang ekor api. Setelah menyelesaikan semua pengalamannya bersama Jieji dalam beberapa bulan terakhir. Ayah, saya ingin ikut bersama Kak Jieji ke Yunan, kata Yunying. Wu Kuan berpikir sebentar, sebenarnya dia bukannya tidak mengizinkan seng putri pergi mencari informasi mengenai ibunya. Tetapi dia berpikir Yunying baru saja pulang dan sekarang akan pergi lagi. Dia sangat menyayanginya. Pak Manu, kita akan pergi sekitar satu minggu lagi, kata Jieji yang tahu maksud hati tuan rumah. Wu Kuan lumayan girang. Setidaknya dia masih punya waktu satu minggu bersama putri kesayangannya. Wu Sani yang sebenarnya adalah istri pertama Wu Kuan. Dia menikah kepadanya saat usia yang sangat belia. Saat itu, Nyonya rumah baru berumur 15 tahun sedangkan Wu Kuan telah berumur 25. Namun tinggal tidak lama, Wu Sani yang hilang dari rumah dan cuma meninggalkan sepucuk surat untuk suaminya yang tercinta. Dia mengatakan akan mencari ilmu peninggalan kakeknya yaitu ilmu pemusnah raga. Setelah 17 tahun lamanya, Wu Sani yang kembali ke rumah. Kali ini dia tahu kalau Wu Kuan yang ditinggalkannya telah menikah dan telah mempunyai tiga putra dan dua puteri. Namun istri kedua Wu Kuan langsung meninggal saat dia melahirkan putri kecilnya yang bernama Wu Jiaying. Tinggal tiga tahun di Wismawu, Wusan yang memberinya seorang anak yaitu Wu Yunying. Yunying adalah anak yang mempunyai kakak-kakak yang tidak seibu dengannya. Tetapi para kakaknya tidak menganggap itu sebagai masalah. Mereka juga menyayangi Yunying seperti adik kandungnya sendiri. Didengar dari cerita anak ying, berarti Liang Su adalah orang yang sangat licik dan pedendam, kata Wu Kuan seraya menghela nafas. Betul. Kak Liang Su telah main licik denganku. Dia tahu dia bukan tandinganku, malah mencuri serang, kata Yunying yang agak kesal. Wu Kuan yang mendengar cerita puterinya merasa sangat menyesal. Dia pernah sangat menghormati pemuda ini karena dilihatnya dia mempunyai masa depan yang cemerlang. Oleh karena itu keluarga Yue yang datang melamar puterinya itu sempat disetujuinya, karena melihat si nona dan pemuda itu cukup akrab. Setelah mendengar semua cerita Yunying sampai selesai. Wu Kuan bangkit, dia memberi hormat kepada Jieji. Jieji yang melihat orang tua itu memberi hormat padanya langsung salah tingkah. Dia membimbing orang tua ini dengan sangat sopan. Maafkan aku paman. Dulunya maksud aku datang ke rumah ini cuma menyelidiki. Saya tidak ada maksud yang lain, kata Jieji seraya memberi hormat. Tidak apa. Tapi saya sungguh sangat gembira. Selain kamu pintar, ilmu kungfumu pun sangat tinggi, serta berahlak luhur, pujinya kepada pemuda tersebut. Sampai di situ, pembicaraan mereka pun berakhir. Jieji dan Yunying segera minta pamit pada sang orang tua. Setelah itu mereka pergi beristirahat, mengingat waktu juga telah tengah malam. Terima kasih telah menonton.